Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Jumpa lagi bersama saya di channel channel Red Surun 91 Untuk pertemuan kali ini bosku, saya mau membuat umpan galatama ikan mas ya Buat harian dan juga lomba Ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan umpan ya bosku Oke bosku, ini yang pertama Ada paikin biru bosku Ini paikin biru bosku Terus ini ada umpan pelangi, amis wangi ya bosku Nah ini sudah saya pakai ya Dan ini susu denko nya juga sudah saya pakai Kemudian ada santan Santan kare ya bosku Ini ada deho Ini saya pakai merek sandbel ya Deho nya yang kecil Ini sudah saya pakai juga tapi masih ada Kemudian ini Ini ada keju, keju kraft bosku Saya pakai keju kraft Dan ini ada telur ayam bosku Biasa Mau telur ayam atau telur bebek boleh Tapi saya mau pakai telur ayam bosku Dan ini dia bosku favoritnya Bentar bosku Ini adalah telur kerengge ya bosku Atau bisa dinamakan keruto Ini tidak beli kalau di tempat saya bosku Tinggal soko saja di rumahnya Banyak soalnya Soalnya masih di pedesaan ini Ini banyak bosku Ini cuma satu rumah ini Segini banyak bosku Kalau mau order boleh bosku Oke bosku Langsung saja ya Ini bahan-bahannya Jangan terlewatkan Atau jangan di skip Untuk cara-cara pembuatan umpannya Oke bosku Langsung saja Sus bosku Oke bosku Sebelum melakukan Pembuatan umpan Jangan lupa ya Setiakan kopi dulu bosku Biar tidak telfokus Mantap bosku Oke bosku Untuk step by stepnya Pertama-tama kita Hancurkan dulu bosku Baikinnya Baikinnya Kita hancurkan dulu bosku Ini Saya soalnya Makai semua ya bosku Haluskan Ya bosku Ini Saya bikin umpan ini Berhubung besok mau lomba Di Kolam Galatama Saya pembuatan umpannya Malam ini Lalu bosku Pertama-tama kita Hancurkan dulu Umpannya Dari Dari Pak Ikin biru Atau Pak Ikin wangi ya bosku Oke sudah bosku Kemudian Kita pakai Pelangi wanginya bosku Pelangi amis wangi Oke bosku Nah Kita pakai 2 sendok bosku 1 1 Dan 2 ya bosku Karena saya Karena saya tidak ada timbangan Yang kecil bosku Saya pakai sendok Oke bosku Yang kedua kita masukkan susunya Ini susunya Sudah habis ini bosku Kita masukkan Kita masukkan susunya Juga 2 sendok ya bosku Besu ini 1 sendok Saya buka yang baru Kita tambah 1 sendok lagi Kan bosku Bosku Kita masukkan 2 sendok ya bosku Jangan lupa 2 sendok bosku Oke 2 sendok bosku Habis itu Kita masukin kejujung Kejujung kraftnya bosku Kita masukin kejujung kraftnya itu Seberapa ya bosku Nah Kecil pokoknya bosku Sedikit aja bosku Nah bosku segini Ya sekiranya kira-kira Seberapa ya Pokoknya segini bosku Ini kecil tipis Nah sekorek ini bosku Sekorek Nah bisa dibandingkan bosku Masuk korek segini Tebelnya sama bosku sama korek Oke bosku Kita potong Kecil-kecil bosku Ini suara kucing Sebabku Itu kita campur lagi bosku Kita aduk dulu bosku Biar tercampur Oke bosku Sudah tercampur Nah sama satu lagi bosku Tambahan Nah ini bosku Ini tepung tulang namanya ya bosku Oke ini tepung tulang Kita kasih satu sendok aja bosku Tepung tulangnya kita kasih satu sendok Sendok makan aja Ini cuman buat berangsang ikan bosku Kita kasih satu sendok makan ya bosku Kita kasih santannya bosku Kita kasih santannya 2 sendok juga bosku 2 sendok makan bosku Oke cukup Sisanya masih bisa dipakai Sama kita masukin telurnya semuanya bosku Hati-hati ya bosku Telur-telur ini biasanya Ada yang busuk bosku Kita cek dulu Oke aman bosku Kita masukin semuanya bosku Telur ayamnya Kalau mau pakai telur bebek Bisa bosku Lebih bagus pakai telur bebek Soalnya Saya nggak ada telur bebek Jadi Saya pakai telur ayam Oke bosku Nah prosesnya disini bosku Disini kita harus benar-benar Mengaduk dengan rata Dengan kalis bosku Pokoknya benar-benar tercampur Tidak ada yang menggumpal Nah bosku Nanti setelah tersampur ini Setelah tersampur ini Untuk Kroto sama dehonnya Kita masukin setelah Kumpan ini dikukus ya bosku Nah ini Kita campur dulu Oke bosku Kita bikin Ininya tersampur dulu ya bosku Oke bosku Ini sudah halus Tinggal kita masukin ke Tantang kerasak ya bosku Yang asoi Ya bagi teman-teman Atau sahabat Mansing Ini bisa ditambahin Apa namanya Daun pandan ya Daun pandan Kita Kalau mau tambahin daun pandan Satu helai aja Yang kecil Tidak usah terlalu banyak bosku Soalnya saya tidak ada ini Saya pakai aja Kayak gini Sudah buku Dabuk mau mengukus ya bosku jangan lupa buang anginnya dulu kalau mau mengukus terus kita ikat bosku sudah jadi tinggal kita kukus bosku let's go kita kukus bosku untuk pengukusan ya bosku saya kasih tahu ini airnya harus mendidih bosku nah harus benar-benar mendidih ini sudah mendidih bosku dan untuk apinya kecil aja bosku kecil punya kecil ketika sudah mendidih kita masukkan ya bosku kita masukkan ini kita tunggu sampai 8-10 menit ya bosku kita tunggu aku harus benar-benar matang jangan lupa dibolak-balik bosku Oke kita tutup bosku Hai Oke bosku ini sudah sekitar 10-8 menit bosku Hai tuh bosku tak kenyal bosku tuh udah mentol-mentol bosku tengok bosku darah panas bosku jangan dicontohnya dekat berbahaya kalau yang nggak kuat bisa memakai sendok Oke kita angkat bosku Oke Hai Nah kita dinginkan dulu bosku kita angkat hai 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 Oke bosku ya bosku kita tunggu agak dingin dulu ya biar agak dingin dulu hai 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 bosku ini kita lembutkan lagi bosku ini sebenarnya bosku kalau kalau saya sih ini ini saya bawa kayak gini buat besok habis itu baru dicampur diho sama kerutunya itu dipelang berhubung ini buat konten buat kawan-kawan nah ini saya langsung kasih tutorialnya aja ya bosku Hai habis dikukus kita lembutkan lagi bosku nah setelah seperti ini bosku ini kita tambahkan diho setelah tersampur kayak gini kita tambahkan diho nah untuk variasi diho ini bosku atau sambil ini kita eh porsinya sesuai ikan kalau ikannya besar kita kita cukup memakai seujung sendok makan kalau ini ikan segini ukuran Hai tujuh on ke atas ya bosku tujuh on ke atas ini tempat sedikit aja soalnya umpan yang diperlukan itu wangi bosku kalau ikannya ikan rame 5 on kebawah atau namun kebawah kita memakai satu sendok penuh ini kalau ikan rame berhubung besok lomba itu ikannya besar saya pakai satu ujung sendok aja bosku nah saya cuma pakai segini bosku kita lembutkan dulu bosku setelah lembut kayak gini bosku kita campurkan lagi sama umpan kita harus benar-benar rata bosku nah harus benar-benar campur ya bosku harus telaten kalau kalau kita namakan atau orang Jawa tuh harus telaten harus rajin nah setelah kayak udah tersampur diho sama umpannya ini selanjutnya kita tinggal tambahin telur semutnya atau telur terengge bosku terus kita tinggal campurkan itu untuk telur semutnya kita seduh aja dengan air panas nah kayak gini aja bosku rebus yang tadi buatnya tuh fotonya tuh bosku nah bosku kita tunggu sebentar aja bosku biar matang dulu abis itu kita tiriskan airnya ya bosku oke mantap bosku oke bosku ini telur terengge yang sudah saya tiriskan ya habis di siram air panas tadi kita masukkan bosku oke bosku oke bosku mudah kan ini umpan eh buat besok lomba bosku oke bosku mudah kan ini umpan eh buat besok lomba bosku mudah-mudahan juara ya bosku pesen saya dukung terus channel saya ya supaya lebih bersama lagi untuk mencari konten-konten kreatif yang lebih menarik dalam hal pemancingan tentunya di sekitar pemancingan atau pencarian ikan oke bosku mudah-mudahan besok saya juara di waktu lomba ya mudah-mudahan ada juara lah yang pentingnya bosku oke bosku dukung terus channel ini apabila umpan ini bermanfaat bagi kawan-kawan bagi rekan-rekan silahkan share ke sebanyak-banyaknya buat ke kawan-kawannya dukung terus channel ini klik tombol subscribe-nya seri kalam bila kita klik lagi saya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwan bosku josh mantap terima kasih terima kasih